Halo Badminton Lovers, situasi sulit dialami tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung untuk melaju ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Gregoria masih belum menghasilkan kemenangan saat menjalani pertandingan kedua babak fase grup A tunggal putri. Dia dikalahkan pemain nomor 1, An Seyong, pada laga yang dihelat di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium, Hangzhou China pada Kamis 14 Desember. Gregoria tak banyak memberikan perlawanan. Setelah kesempatan menang pada game pembuka sirna, Usai sempat unggul 4 poin pada pertengahan laga. Juara Kumamoto Masters 2023 itu kalah 2 game langsung dengan skor 14-21 dan 16-21. Hasil tersebut juga membuat Gregoria belum sekalipun meraih kemenangan 1 set pada 2 laga. Gregoria selalu mengalami kekalahan 2 game langsung pada 2 pertandingan fase grup. Hari ini performa saya jauh dari yang saya ekspektasikan, dan saya rasa ini faktor non-teknis dalam diri saya yang ada kesalahan, kata Gregoria. Akhirnya dari semua permainan dan fisik saya, semua buruk sekali, ucap Gregoria dikutip dari keterangan singkat PP-PBSI. Pada game kedua, memang ada momentum buat saya dapat 4-5 poin beruntun. Itu karena saya hanya coba tahan-tahan saja sama bola lawan. Walau saya tahu, itu masih jauh dari cukup, kata Gregoria. Sekarang saya mau menyadari kesalahan saya dulu, karena apa evaluasi yang saya sampaikan kemarin belum terlihat di pertandingan hari ini. Saya belum bisa memperbaikinya. Ujarnya menambahkan, Pada laga terakhir babak fase grup, Gregoria sudah dinanti lawan yang tidak mudah. Meskipun secara rekor pertemuan, selalu menang dalam 6 pertemuan kontra pemain tunggal putri rangking 13 dunia itu. Pasalnya Kim Ga Eun, berhasil tampil mengejutkan pada debutnya di BWF World Tour Finals 2023. Dia berhasil mengalahkan pemain nomor 1 dunia An Seyong pada laga pertama. Kim lalu memaksa mantan tunggal putri nomor 1, Tai Suying, bertarung sampai game ketiga. Besok di pertandingan terakhir, saya mau berusaha semaksimal saya, kata Gregoria. Ya, Gregoria menisiknya tunjung saat ini berada di dasar kelas main grup A, karena belum sekalipun meraih kemenangan. Sementara Tai Suying dari Taiwan telah mengantongi 2 kemenangan, Kim Ga Eun 1 kemenangan dan An Seyong 1 kemenangan. Terima kasih telah menonton!